Kita ke informasi lainnya, sodara bertempat di Pos Bukit Keramat, Satgas Pamtas RI Malaysia, Yodif 621 Manuntung, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Dundukan Provinsi Kalimantan Utara, dan Satgas Pamtas RI Malaysia beresmikan patung kesatria perkasa. Dan Satgas Pamtas Darat RI Malaysia, Yodif 621 Manuntung, Letkol Infantri, Denny Andiani Amir mengatakan patung kesatria perkasa yang bermakna seorang prajurit yang gagah dan berwibawa dengan penuh rasa tanggung jawab menjaga perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Patung kesatria perkasa merupakan salah satu bakti Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia, Yodif 621 Manuntung di wilayah perbatasan, khususnya di perbatasan Sebatik Pos Bukit Keramat, dan juga merupakan ikon kecamatan Sebatik Barat. Patung kesatria perkasa ini mengandung makna bahwa prajurit yang gagah dan berwibawa bertanggung jawab untuk menjaga perbatasan dalam menjaga kedaulatan perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin memberikan warna di perbatasan terutama di Sebatik, karena kami berada di wilayah perbatasan, sehingga kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi untuk patung kesatria perkasa kami buat sejak tanggal 21 November 2022, sehingga hasilnya saat ini kami bisa meresimikan. Terima kasih. Dan Pos Bukit Keramat Ledda Infantri Rudi menjelaskan motivasinya dalam pembuatan patung satria perkasa yang dimulai sejak 22 November 2022, karena ingin memberikan warna di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Sebatik, dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat perbatasan.